DPR juga beres semua, baru kita proses semua dengan baik Jadi kemungkinan berat untuk main di November Bisanya main di, mudah-mudahan main di bulan Maret Wajar juga kita turun peringkat, orang kalah kok Wajar itu Ya nanti kita kejar lagi peringkatnya Kita kejar lagi lagi peringkatnya Ini kan Jepang kan sekarang naik nomor 16 Atau kita dapat poin tahan seri kan naik juga itu Kan Australia sekarang 16 kesal Kalau kita tahan kan berarti kita langsung bopak lagi kan Ya kita kemengkala ya harus terima Nggak bilang apa lagi Dengan kondisi yang ada Kemudian yang kedua mengenai bahari Sampai hari ini kita kan katanya AFC Lemparnya ke Viva Yaudah kita tunggu aja Viva nya Apalagi Ya Kok jangan tanya, susah Ini kalau lihat wajarnya kok Baik susah pertanyaannya gitu Enggak bang ini penasarannya sebenernya bang Kan seharusnya pertandingan lawan Jepang itu tanggal 14 Cuma diundur sehari jadi 15 kan Di pernyataan Jepang sebelumnya itu tidak dijelaskan alasan Mungkin bisa dijelaskan bang alasan kenapa ditunda sehari itu Gak ini ya kita diputuskan begitu kita terima aja Kan kita ini baik-baik aja Kitalah paling baik Ketua rumah paling baik itu Indonesia Kita terima aja gak apa-apa juga Artinya ada waktu kita juga untuk Apalagi kita kan main disini terus Kan main Indonesia Jadi kan tertunda ini dia kan menggeser juga kan Dininya ke kita lawan ini kan Lawan siapa? Arab Saudi kan Eh 19 Enggak, maksudnya kita jenis yang maju kan Kan gitu Jadi gak apa-apa juga Kan selama kita masih tuan rumah sih Gak begitu banyak terganggu Makanya kita gak ada komplain juga Oke aja Gitu Informasi yang ada Kemudian kan Gak lama kemudian Sintayan pulang dari Indonesia Kemudian udah dipanggil apa itu Saya rasa udah komplisannya cukup bagus Mudah-mudahan ke depan sih Akan lebih baik Semuanya Karena saat ini kita butuh kekompakan kawan-kawan Jangan dikecah-kecah dulu nih Ini, itu, ini, itu Jangan dulu Kita pingin semua kompak dulu Karena Jangan dulu kita Ini F-A out Jangan dulu lah Ini Kita butuh kekompakan Karena waktu kita udah mepet Nanti Pelatih jadi stress Nanti kita yang rugi juga Sekarang kompaknya dulu kita Karena ini prosesnya masih Kita tunggu lagi Apa namanya Jepang Ini krusial Karena kita krusial betul nih Karena apa Kita tinggal 6 kali pertandingan 6 kali pertandingan 4 Tuhan rumah Dan harus menang Gak boleh Ya Lahan Jepang lah Seri harus itu Cari poin lagi Itu baru kita peningkapan Kalau enggak Berat tuh Jadi kita bagusnya Kompa aja dulu lah Jangan dulu yang lain-lain gitu Kita ngomongin Yang pasti Ketum udah bicara sama Udah ketum sama ST Makanya setelah itu ST Terdibisa ada lagi ya Udah selesai Gitu Udah selama ketum Udah jelasin semua pasti Kalau itu Kalau tanya sama pelatih Pasti Kan dia memutuskan ya Beliau lah yang tahu Kan kita kan gak boleh Intervensi Yang pasti PSSI tidak pernah intervensi Satu ya Kedua Gak ada aturan main dari PSSI Bahwa Harus ada pemain Ini yang harus main yang ini Atau yang ini Gak ada Pokoknya yang terbaik Silahkan diambil oleh pelatih Mainkan Susu klang Yang pasti PSSI sediakan semua Gitu Ya pasti Pasti tanya semua lah Kok bisa kalah Kenapa Kemarin misalnya Lomba Harin Kok kita gak Konsen Mau nambah berapa menit Maksudnya konsentrasi dong Iya dong Gak boleh selesai Gitu Jadi Oke Satu sisi wanit Oke Terima Tapi kan kita Menemani kita juga Kenapa bisa kehilangan Konsentrasi pada saat Nihudung-nihudung itu Itu juga evaluasi Namanya main bola kan Ini Ini Bola Ngendang juga Kedua awal kita Malah bisa Kalau gitu-gitu Kan kemarin Konsentrasi Ya Harsnya kita Kayak miru-miru Arakkodi sama Bahreng lah Jatuh Gitu kan Bisa ini gak Mainnya Seri sepana gitu Bawa bola kemana Tiba-tiba Belum bola Jatuh Kan bisa aja Tapi kan Buktinya Bahaya penang loh Astralika Dia tulip juga Ketika dia Jatuh-jatuh hak Berarti bisa Jatuh-jatuh hak Gitu ya Drama ya Apa-apel lah Kita ini Kata-kata Ini mungkin Karena dia pemain diaspora Jarang nonton setron Jadi kurang Jadi kurang Dramanya Gitu bos Ya Ya mungkin dia Butuh Inspirasi Di Komo Komo itu Kan Tempatnya bagus ya Itu Kota yang kecil Di Itali Perbatasan dengan Swiss Itu tempat Memang enak Untuk cari inspirasi Saya coba langsung Dapat inspirasi banyak Saya Emil Odero Emil Odero Kan gak perlu dipantau Kan pemain-pemain diaspora itu kan Mainnya kan udah kelihatan ya Kan gak perlu dipantau ya Ini kan bukan seleksi Terus coaching Untuk mencari U17 Nah kalau 17 Itu betul Itu harus Kalau men-mencari itu Enggak perlu dipantau lagi Dicolek Aku rasa yang ada sekarang Keren Mas Masih oke Nanti kebanyakan diambil juga Dipakai gak Gitu Cari inspirasi Kau kayak sekali Kau mau itu Itu Dan Ke Dautoba Kau kayak inspirasi Kau gak sampai Kami pakai komong Kau ke Dautoba aja Mirip-mirip Makanya STI belum pernah ke Dautoba Harusnya kalau dulu masih ada Heartup Halimut Tapa Tuli Udah perlu juga dike Heartup Sama ke Dautoba dulu Apa lagi Abis Kevin Dix Kevin Dix gini Kevin Dix itu Kalau mau main Itu harus Hami Tujuh Terakhir Data masuk Main tanggal 15 Berarti mundur Tanggal 8 Atau tanggal 7 Dia harusnya maaf datanya Tanggal 7 Berarti harus Sumpah Disitu dan KTP Ini berarti Terakhir Teman-teman yang tahu Pemerintahan masih baru Ini kabinet juga berubah Nomor Kelatur kabinet berubah Kumham aja Tadinya satu kementerian Jadi Tiga kementerian Jadi semua lagi konsolidasi kementeriannya Itu satu Kemudian DPR pun Baru kemarin Terbentuk Kondisinya Berubah semuanya Bergeser Jadi Sepertinya kita akan Kalau untuk mengejar sekarang Kita gak Ini loh Kita bukan Ini ya Kan gak mungkin juga Eh komentar Cepet-cepet Saya mau Nggak bisa Nggak bisa Kayak pindik Kan lucu juga Jangan sedikit-sedikitnya juga Kita Iya Nunggu proses dulu Pemerintahan DPR Tata semua dulu Ininya DPR juga Baru kita proses Semua dengan baik Jadi kemungkinan Berat Untuk main di November Ya Bisanya main di Mudah-mudahan Bulan main di Bulan Maret Oke Sampai jumpa